Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari Pandeklak, Banten, kita segera terhubung dengan Yudi Bayu Perkasa, staff bidang data informasi BPBD Banten. Selamat malam. Malam, Mbak. Pak Yuda, bagaimana informasi terkini terkait pasca gempa yang terjadi? Ya, pasca gempa yang sekarang, yang terjadi hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, pukul 19, lewat 0,3 detik ke-21, wilayah samuranya India Selatan, Jawa diguncang gempa teknonik. Hasil analisis yang menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 7,4 epicenter terletak pada koordinat, 7,54 lintang selatan, dan 104.58 bujur timur, tempatnya di laut pada kedalaman 10 km. Kebetulan saya bekerja di BPBD Provinsi Banten langsung ke titik lokasi yang sekarang berada di Hotel Tanjung Lesung untuk memastikan keadaan masyarakat di setempat. Alhamdulillah aman terkendali, kita akan menuju langsung ke daerah sumur, yang nanti akan satu jam lagi kita rilis berita yang keadaan sebenarnya yang ada di sana, agar tidak terjadi hok atau berita-berita yang tidak tersebar, yang tidak baik, Mbak. Jadi, posisi sekarang kita mulai nyusuh dari Kabupaten Pandeglang, sampai Labuan, Panimbang, langsung ke Tanjung Lesung, itu aman terkendali, masyarakat sudah bisa masuk ke dalam rumahnya masing-masing secara terkendali, begitu juga tokoh-tokoh masyarakat sudah memberikan nyimpauan dan BPBD Provinsi Banten bekerja sama dengan instansi BPBD Kabupaten Pandeglang, berikut dengan aparat semua terjun untuk ke lokasi, Alhamdulillah keadaan situasi aman terkendali, Mbak. Baik, Pak Yudi, hingga saat ini adakah informasi mengenai korban luka atau mungkin kerusakan atau kerugian materi yang terjadi akibat gempa ini? Kerugian materi belum begitu banyak, karena posisinya gempa ini hanya terjadi beberapa detik saja, karena posisi masyarakat juga sudah banyak mengerti. Jadi respon-respon yang diberikan oleh masyarakat juga, akibat semua dididik atau dilatih, sosialisasi dari BPBD Provinsi dan BPBD Pandeglang juga sangat berhati, karena masyarakat memahami keadaan situasi panik yang sudah terkendali dan sudah terbiasa dalam keadaan tersebut. Jadi kalau ada gempa yang terjadi, dia bagian ke luar, mengamankan ke semuanya, keluarga segala berikut dengan rekan-rekannya, dan kejadian-kejadian ini yang merusak untuk material, belum begitu banyak dilaporkan, karena posisinya tidak banyak merugikan untuk di materialnya, Pak. Pak Yudi, ada yang menarik dari informasi yang disampaikan oleh BMKG tadi, bahwa peringatan tsunami diakhiri namun tidak dicabut. Lalu bagaimana BPBD memberikan himbauan kepada masyarakat, Pak? Petugas kami seluruhnya bekerjasama dengan aparatur, semua pemerintah yang instansi di Promisi Bantan dan Kabupaten Bantan Negerang langsung terjun ke lokasi untuk memberikan himbauan agar tetap tenang dan menyertakan situasi ini terkendali. Terima kasih, Pak Yudi. Sudah berkamu bersama kami di Anyus Malam. Selamat malam.